Bismillahirrahmanirrahim, semangat! Jidik layak, semangat! Jidik layak, semangat! Yayasan Bayatulia Tama Fadlan! Jidik layak, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini 13 Januari 2023 Yayasan Bayatulia Tama Fadlan sedang bersiap-siap untuk berangkat menuju Banyumas, Jawa Tengah untuk melaksanakan program bakti sosial Semoga keberangkatan kita kali ini dapat membawa keberkahan serta kebahagiaan untuk anak-anak nyatin di sana Amin, amin ya, robal alamin Perjalanan kami dimulai pada pukul 17.00 WIB dengan menggunakan mobil dan jarak yang ditempuh untuk menuju lokasi bakti sosial ini kurang lebih 9 jam Keesokan harinya, kami bersama-sama mengunjungi rumah-rumah adik yatim untuk bersilaturahmi sekaligus melihat kondisi mereka di sana Kami mengunjungi 3 rumah adik yatim dan memberikan sedikit hadiah Selain itu, kami juga berharap dan meminta doa serta berkah dari adik-adik yatim Sampai selera tamafadlan, mohon doanya ya Dari Fatma, semoga semakin diraihkan diri-irinya Amin 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 Terbagi sama adik-adik yatim Terbagi sama adik-adik yatim Tiba di malam sebelum kegiatan Kami melakukan doa bersama di rumah yang kami singgahi bersama dengan tokoh masyarakat Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bermawan Alhamdulillah hari ini tepatnya hari Minggu 15 Januari 2023 Yayasan Bayatulia Tama Fadlan sudah berada di lokasi program bakti sosial Tepatnya pada Dusun Beji, Desa Sokawera, Kecamatan Soma Gede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Mari kita ikuti kegiatannya Kegiatan bakti sosial ini diikuti oleh 100 adik yatim Dimulai dengan pendataan kehadiran Kemudian lanjut pembukaan dengan sambutan dan pengenalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yayasan bayatulia Tama Fadlan Kita bisa Suasana kegiatan ini pun penuh dengan tawa, kegembiraan, serta keceriaan dari adik-adik yatim di sini Semoga Yayasan Bayatulia Tama Fadlan Allah berkatkan, Allah sehatkan, Allah mudahkan segala urusan dan usahanya Dua, tiga плат daripada satu,én started Sampai jumpa di superpower dan di akhir kegiatan ini ditutup dengan pembagian santunan dengan bentuk penyaluran santunan yang diberikan berupa uang saku sebesar Rp200.000 peranak, serta paket beras dan juga sembako. Pertama saya sangat apresiasi positif bagi bantuannya kepada warga desa kami, desa Soekabaran khususnya, kemudian bahkan sudah mengembangkan sayapnya ke desa-desa yang lain, bahkan satu kejamatan sudah tersatu semuanya, bahkan ada empat anak ini dari luar kejamatan Soekabaran. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali atas bantuan yang telah diberikan kepada kami dari Yayasan. Alhamdulillah sekali dan semoga untuk kelanjutannya adalah selalu istiqomah dalam memberi kami bantuan kepada warga-warga kami yang terutama yang sangat membutuhkan. Saya berharap mudah-mudahan makin banyak para donatur yang berjuli pada anak yatim dan mudah-mudahan dari Yayasan juga selalu istiqomah dalam menyalurkan bantuan-bantuan yang merdeka untuk kami, para anak-anak yatim. Kepada semua donatur, kepada semuanya saja, Bapak maupun Ibu, sangat banyak terima kasih dari kami. Semoga bantuan Bapak senantiasa diberkat bagi Bapak dan semoga dilancarkan resginya dan diberkatkan Singapura. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Yayasan dan juga kakak-kakak semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kelancaran usaha pada kalian semua. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di waktu yang sama. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali dan semoga berkerja sampai ke jayaan kami. Alhamdulillah, sahabat, kegiatan bakti sosial pertama kami di tahun 2023 ini berjalan dengan lancar. Semoga ini menjadi awal yang penuh keberkahan untuk kami, agar ke depannya dapat selalu berbagi kebahagiaan dan mensejahterakan adik-adik yatim lebih banyak lagi. Amin, amin, ya robbal alamin.